Data inflasi Amerika Serikat dirilis lebih baik dari perkiraan. Tetapi pasar masih berharap Bank Sentral, The Fed, masih tetap akan memakai suku bunga paling tidak di 25 basis point. Departemen Tenaga Kerja Amerika melaporkan inflasi yang dilihat dari indeks harga konsumen di Juni bertumbuh 0,1% month on month. Data inflasi inti yang tidak memasukkan sektor makanan dan energi juga tumbuh 0,3% month to month. Tanda-tanda kenaikan inflasi ini didasari oleh klaim pengangguran mingguan yang menunjukkan pasar tenaga kerja tetap solid. Gubernur The Fed Jerome Powell juga mengatakan saat ini pihaknya masih dalam prospek agar pertumbuhan ekonomi tetap solid. Begitu juga dengan inflasi yang naik dengan target komite 2%. Maka itu tidak menutup kemungkinan jika The Fed akan memakai suku bunganya di bulan ini. Terima kasih telah menonton!